Panas banget sih Memang sih, kalau pakai headdry berlebih keren dan juga rapi Tetapi, bisa bikin buta What? Jika kalian sering merasakan mata merah dan perih Penglihatan kabur atau berbayang Sensifitas terhadap cahaya atau rasa perih di sekitar mata Setelah memakai headdry terlalu lama Itu bisa ditanda-tanda kerusakan pada kornea mata kita Kornea merupakan lapisan transparan di depan mata Membantu fokus penglihatan dan cahaya Panas berlebihan dari headdryer dapat merusak kornea mata Menjadi kering dan iritasi Yang kemudian menyebabkan kekeruhan dan peradangan Dan pada akhirnya menurunkan penglihatan Dan berpotensi menyebabkan kebutaan Bahkan sebuah penelitian studi di Journal of the American Academy of Ophthalmology Menemukan bahwa penggunaan headdryer selama lebih dari 15 menit Setiap hari menekan resiko kebutaan sehingga 50% Penelitian lain di Ophthalmology dan Therapy juga menunjukkan bahwa Paparan panas headdryer dapat merusak sel-sel retina Yang bertanggung jawab atas penglihatan malam 5 tips penggunaan headdryer yang aman Gunakan headdryer minimum 30 cm jaraknya dari kepala Atur suhu jangan terlalu tinggi atau jangan terlalu panas Yang ini sudah pasti ya Jangan mengarahkan headdryer ke arah mata ya Batasi pemakaian headdryer maksimum 10 menit per hari Kalau mata kamu merasa aneh atau tidak nyaman Segera langsung ke dokter mata Ingat, kesehatan mata lebih penting daripada kecertikan rambut FAK, Fakta Asik Kesehatan Kesehatan mata lebih penting daripada kecerikan rambut